Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat, kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LCMIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LCMIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan peranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia, karena ketika ibu hamil menderita anemia, bayi yang dikandung pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian akan dicek ukuran lingkar lengan atas. Kemudian akan dicek berat badan dan tinggi badan. Jika terdeteksi mengalami kekurangan gizi, akan diberikan edukasi cara-cara meningkatkan indeks masa tubuh. Bagi calon pengantin laki-laki, waktu 3 bulan sebelum nikah sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sperma. Dan untuk menghasilkan keturunan yang sehat, dibutuhkan kebugaran bagi laki-laki minimal 73 sampai 75 hari sebelumnya. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Perempuan yang mengidap anemia atau kurang gizi tetap boleh menikah, namun akan didampingi tim perdamping keluarga. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.